Hingga Sabtu 23 Oktober, RSU Dekaltara masih melakukan perawatan pasien COVID-19. Dari 11 pasien yang dirawat, 2 diantaranya dinyatakan positif, sementara sisanya masih suspek COVID-19. PLT Direktur RSU Dekaltara Dr. Ferenky Sintoro mengatakan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Sehingga dirinya berharap ke depan tidak ada lagi pasien COVID-19 yang dirawat di RSU Dekaltara. Ada pun 9 orang suspek COVID-19 yang masih dalam perawatan harus menjalani 2 kali tes PCR lagi untuk memastikan pasien tersebut bebas COVID-19. Sementara 2 pasien yang dinyatakan positif COVID-19 sudah menjalani perawatan selama 5 hari, di mana kondisinya saat ini baik-baik saja. Ada pun pasien COVID-19 yang dirawat di RSU Dekaltara selama ini kebanyakan terkena COVID-19 saat melakukan perjalanan keluar daerah. Itu jumlah pasien yang kami dawati adalah 11 orang di ruang kulit, jumlah pasien ruang COVID-19. Tetapi yang positif sebenarnya ada 2 dari 11 orang tadi. Maka yang 9-nya itu bersifatnya 1 suspek. Nah suspek ini harus diperiksa PCR-nya 2 kali. PCR pertama, kemudian besok ketelusan kita periksa PCR-nya 2, kalau dia negatif, dikeluarkan.